Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Jen Salimar positif covid-19 dikabarkan kritis hingga sulit dapatkan rumah sakit Inilah deretan fakta Jen Salimar Positif covid-19 dikabarkan kritis hingga sulit dapat rumah sakit Kabar kurang mengenakan datang dari artis sekaligus politisi Jen Salimar Sebuah pesan berantai yang beredar di media sosial menyebut Jen Salimar dalam kondisi kritis akibat terpapar covid-19 Dikutip dari berbagai sumber inilah fakta Jen Salimar positif covid-19 selengkapnya Dilansir dari style.ribonews.com Kebenaran Jen Salimar positif covid-19 dikonfirmasi oleh sang sahabat Olive Jen diketahui telah terpapar virus corona sejak 4 hari yang lalu Olive juga menyebut jika sang sahabat berada dalam kondisi kritis Lagi kritis aduh Jen dari tanggal 24 covid Gejalannya langsung berat aku belum tahu dari dokter ada bawaan penyakit apa Cuma kondisi terakhir dari adik ipar berat gejalannya kata Olive saat dihubungi Jen Salimar sempat mengalami kesulitan mendapatkan tabung oksigen saat berada di rumah Hal itulah yang memicu dropnya kondisi Jen Salimar Oksigen baru dapat tapi kan susah lagi nyari terus sampai detik ini juga ungkap Olive Di tengah kondisinya yang lagi kritis Jen Salimar pun segera dilarikan ke rumah sakit Namun ia sempat mengalami kesulitan karena beberapa rumah sakit yang didatangi sudah penuh Jen akhirnya bisa masuk ke UGD rumah sakit umum pusat Padmawati Namun ia belum mendapatkan kamar lantaran penuh Sekarang sudah dapat rumah sakit di Padmawati Masih di UGD karena belum dapat kamar Penuh pul semua masih sempat saat ini belum dapat kamar Ucap Olive Di sisi lain akhir-akhir ini Publik sedang dihebohkan oleh polemik endorse covid-19 Setelah sebelumnya bunga citra lestari dituduh terima endorse covid-19 usai pulang liburan Dali Bali Salah satu publik figur yang paling frontal menyuarakan endorse covid-19 adalah jaring Menilik dari unggahan di instagramnya jaring kerap menuduh jaring selebbiotis yang karena covid-19 Dibayar untuk mengaku karena covid-19 dan menyebabkan bari wisata Bali terpuluk lagi Kali ini kabar endorse covid-19 justru menimpa kekasih Deddy Corbujer Yakni Sabrina Hieronisa Namun tuduhan endorse covid-19 ini bukan datang dari jaring Melainkan dari warganet biasa Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Sampai kembali Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya